Oke Sobat Kreatif, kali ini saya akan memodifikasi lampu LED seperti ini yang mana ini sudah mati total sebelumnya dan untuk casingnya sudah diganti dengan lampu yang baru dan kebetulan ini bekasnya Sobat Kreatif ya dan akan saya modifikasi supaya ini bisa berguna lagi dan akan saya jadikan alat yang sangat bermanfaat nantinya Oke Sobat, simak sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat Td Kreatif berjumpa lagi dengan channel Td Kreatif channel Kreatif tanpa batas Oke Sobat Kreatif, kali ini saya mempunyai lampu LED seperti ini ini yang ukurannya lumayan besar untuk lingkarannya dan ini untuk wattanya 40W ya kurang lebih karena ini sudah tidak ada casingnya dan ini kebetulan saya simpan ya lama dan saya akan modifikasi kembali ya supaya lampu ini bisa berguna kembali ya Sobat Kreatif dan oke Sobat, karena ini lampu yang matinya ya chip lightnya yang matinya lebih dari 1 dan kebetulan ini saya temukan 2 lagi ya tapi ini belum tentu ya belum bisa dipastikan ini yang mati cuma 3 ya bisa jadi ini bisa lebih dari 3 chip light yang mati ya Sobat Kreatif oke nanti saya akan sambil di tes aja ini untuk lampunya dan ini kebetulan saya akan jumper dulu ya 3 chip light dan selanjutnya disini saya akan menambahkan satu komponen ya ada yang namanya kapasitor seperti ini dan ini saya ambil dari bekasan lampu LED ya yang murah meriah yang biasa itu kan ada kapasitor orange seperti ini dan ini akan saya manfaatkan untuk menyiasati ya supaya jumperan lampu LED ini bisa awet ya bisa awet untuk lampunya tapi memang ini ada nantinya ada minusnya ya kalau kita menambahkan komponen kapasitor seperti ini di lampu jumperan seperti ini tapi ini bisa menambah umur ya umur dari pemakaian lampu jumperan seperti ini Sobat Kreatif oke selanjutnya disini akan saya tambahkan dulu ini sambungkan dulu kabel ya kabel yang nantinya akan saya hubungan ke listrik PLN di salah satu kaki dari kapasitornya Sobat Kreatif dan oke Sobat ini nantinya akan saya jadikan sebagai alat ya alat yang akan saya diperlukan dan oke mungkin Sobat Kreatif video ini akan ada kelanjutannya ya ada part 2 nya karena nanti ada pembahasan yang lain ya dari rangkaian lampu ini ya jadi ada video selanjutannya Sobat Kreatif oke Sobat ini sudah saya tancapkan ya untuk kapasitornya di salah satu kaki yang untuk menghubungkan ke listrik PLN ya ke arus 220V AC dan ini salah satunya saya sudah hubungkan dan ini untuk satu lagi ya kabal biasa saja ya seperti ini jadi tujuan dari pemasangan kapasitor oren seperti ini ya ini supaya nanti lampu hasil jumperan seperti ini bisa awet ya tapi memang ada minusnya Sobat Kreatif dan nanti saya akan perjelaskan ya minusnya ataupun kekurangannya jika lampu jumperan ini dikasih kapasitor seperti ini plus minusnya ada ya Sobat Kreatif nanti saya akan jelaskan di akhir video ya dan oke Sobat ini supaya bisa lebih aman ya ini untuk sambungan dari kapasitor ke kabannya saya tutup dengan isolasi bakar supaya aman dan tentu saja bisa hidup nantinya ya dan tidak konslet Sobat Kreatif dan untuk pengetesan saya menggunakan colokan seperti ini ya jadi ini nanti ini kan untuk bagian casingnya sudah tidak ada ya dan untuk ukuran lampu jumper seperti ini agak susah ya cari lampu cari casing bekasannya dan ini akan saya manfaatkan untuk alat ya ataupun ide kreatif yang tentu saja akan sangat berguna sekali ya dan itu akan saya bahas di video kelanjutannya setelah video ini Sobat Kreatif oke Sobat ini sudah selesai ya langsung saja saya akan tes bagaimana hasilnya apakah lampu ini bisa menyala ya Sobat Kreatif dan oke Sobat mohon maaf banget ya di belakang saya itu suara racing ya ada suara sepeda motor ataupun suara-suara yang lain karena posisi sekarang saya ada di kampung ya dan pas posisi mengedit ini ada di pagi hari ya Sobat Kreatif oke Sobat ini sudah saya tes ya ternyata ini separuh dari lampu LED ini tidak menyala ya dan ini saya pastikan ini ada lagi ya chiplet yang mati Sobat Kreatif walaupun ini tidak terlalu kelihatan ya oke Sobat ini langsung saja ya saya temukan salah satu chiplet yang mati ya dan sudah saya buang lalu saya akan jumper kembali ini yang matinya ya Sobat Kreatif dan ini saya sambil cek-cek lagi ya takutnya ada chiplet yang lain ya yang masih belum saya kecek ya yang mati dan nanti saya akan perlihatkan hasil dari seluruh jamperan ya apakah ini ada beberapa lampu chiplet yang mati dan ini aduk sudah tambah satu ya untuk chiplet yang matinya dan oke Sobat ini sudah saya temukan ya ternyata disini ada 8 chiplet yang mati ya diawalkan hanya 3 dan ini selanjutnya satu lagi nambah dan ini tambah lagi ada 4 ya yang berdekatan itu yang baru saja saya tunjukkan terakhir itu yang hasil dari pengecekan terakhir ya untuk chiplet-chiplet yang matinya Sobat Kreatif oke Sobat ini sudah saya tes ya ini ternyata sudah normal ya sekarang dan ini untuk lampunya berkedip bukan dari lampunya yang berkedip ya tapi efek dari kamera handphonenya yang kurang mendukung ya jadi hasilnya jadi berkedip seperti ini Sobat Kreatif dan ini mantap banget ya Sobat Kreatif ini sudah menyala semua dan masih lumayan terang ya walaupun sudah saya pasangkan atau saya tambahkan komponen yaitu kapasitor ya jadi bisa dipastikan ini akan sangat awet sekali setelah menggunakan trik seperti ini Sobat Kreatif dan untuk di video selanjutnya Sobat bisa simak ya setelah video ini saya upload dan saya edit ya dan nanti ada kelanjutannya dan ini tidak akan saya pasangkan di casing lampu ya jadi melainkan ini untuk ide kreatif yang tentu saja akan sangat berguna sekali oke Sobat seperti ini hasil akhirnya ya dan ini akan sangat bermanfaat sekali dan semoga trik ini bisa dipraktekan ya oleh Sobat Kreatif semua yang mungkin mempunyai bohlam lampu LED yang seperti ini ya yang ukuran jumbo ataupun ukuran yang lebih kecil dari ini untuk triknya bisa sama saja seperti ini ya untuk cara penjamperan dan cara pemasangan kapasitornya oke Sobat saya membuat video di depan rumah ya ya seperti ini kondisi di rumah saya dan ini di kampung ya kalau kemarin-kemarin kan saya ada di perantauan di tempat kerja saya di tempat kerja menjahit ya di konveksi dan sekarang saya sudah ada di kampung halaman dan seperti ini kondisinya ya situasinya kalau di kampung halaman banyak ada suara-suara di belakang saya yaitu suara bermacam-macam yang namanya juga di kampung ya Sobat Kreatif dan oke Sobat Kreatif semoga video kali ini bisa bermanfaat ya dan untuk selanjutnya di video yang akan saya upload ya bisa disimak dan terima kasih sampai jumpa di video ini